Tapanuli Utara terkenal dengan potensi nanasnya. Nah, kebetulan di sini aku akan membantu memanen nanas. Nanas dapat dipanen dua kali dalam sebulan. Itulah sebabnya kebun nanas di sini melimpah. Nanas akan dikirim ke medan dan kota-kota lainnya. Harganya mencapai 10 ribu per buah. Nanas hasil panen akan aku jadikan isi risol. It's bukan buah nanas yang akan kami olah lho, tapi kulitnya. Biasanya, masyarakat hanya memanfaatkan kulit nanas sebagai pakan ternak. Padahal, kulit nanas mempunyai beragam manfaat. Kulit nanas dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan menjaga kesehatan ginjal. Vitamin C pada kulit nanas juga dapat digunakan sebagai penangkal narikal bebas, sehingga tubuh lebih kebal terhadap penyakit. Oh iya, kulit nanas terasa gatal jika langsung dikonsumsi. Untuk menghilangkan gatal, kulit harus direndam selama kurang lebih 3 jam. Setelah direndam, kulit nanas sudah bisa langsung diolah. Aku akan membuatnya jadi abun. Turutnya akan aku parut lebih dulu. Kak Angel menyiapkan bumbu abun seperti bawang merah. Bawang putih, cabai dan garam. Kak Ledi bertugas membuat kulit risol. Adonannya terbuat dari tepung terigu, garam dan air matang. Permukaan wajan harus diolesi minyak agar adonan tidak lengket. Membuat kulit risol gampang-gampang susah. Harus tahu takarannya dengan tepat, agar matang dengan ketebalan yang pas. Api yang digunakan tidak perlu terlalu besar, supaya kulit risol tidak cepat gosok. Kak, ini kak nanas sama kulit nanasnya kak, udah aku parut kak. Tolong ditumis ya abun. Oh, ya kak. Bumbu dan kulit nanas sudah siap. Saatnya menumis. Risol kurang lengkap tanpa potongan wortel, kentang dan catu. Semua dimasak bersama kulit nanas hingga matang. Isi risol dibungkus dengan kulit. Pasti hati-hati saat membungkus, karena kulit risol lumayan tipis. Kalau tidak rapi, akan membuat hasilnya kurang cantik saat digoreng. Selanjutnya, mengolesi kulit risol dengan kocokan telur. Agar tepung panir bisa menempel di seluruh permukaan. Tepung panir inilah yang membuat risol lebih renyah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.